Politeknik Pariwisata Makassar melahirkan 561 lulusan baru. Sebanyak 561 wisudawan dikukuhkan dalam rapat senat terbuka di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Para wisudawan ini menerima ijazah di hadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Direktur Politekpar Makassar Dr. Heri Rahmat Widjaya melaporkan sebanyak 561 lulusan ini berasal dari 3 jurusan dan 8 program studi. Prodi Divisi Kamar menghasilkan 37 lulusan. Lalu Prodi Tata Hidangan 54 lulusan, Prodi Seni Kuliner sebanyak 68. Selanjutnya Prodi Perjalanan Wisata 60 wisudawan, Pengelolaan Konvensi dan Acara 83 wisudawan, serta Usaha Perjalanan Wisata 100 wisudawan. Pengelolaan Perhotelan ada 74 lulusan, terakhir Prodi Destinasi Pariwisata 85 wisudawan. Menparekraf Sandiaga Uno mengaku sudah saatnya penyelenggaraan acara mengedepankan konsep pariwisata. Wisuda di anjungan Pantai Losari pun menurutnya bisa menjadi contoh nyata dari upaya membangkitkan sektor pariwisata. Sandiaga bangga sebagian besar lulusan Poltec Parmakasar telah terserap di dunia kerja. Di Poltec Parmakasar, saya rekamkan selamat di Magus 61 wisudawan kita yang akan menjadi utung total dari pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan mereka sebagian sudah mendapatkan lapangan keadaan, sebagian lagi sudah memulai usaha. Sehingga ini menjadi sebuah prototipe bahwa institusi pendidikan kita bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang sangat luas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati. Terima kasih kepada para orang tua. Dan mari kita membangun Indonesia Maju menuju Indonesia Mas 2020. Mungkin untuk kedepannya gimana? Kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi kualitas SDM kita dengan teknologi dan transformasi ekonomi hijau. Dan karena kita melihat bahwa para pelaku industri, masyarakat menginginkan produk-produk pariwisata hijau berkelas dunia. Selawesi Selatan dan Indonesia Timur ini sangat membutuhkan SDM-SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki daya saing dan sanggup untuk mengisi segala peluang yang... John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.